Ah Sep, jam segini belum tidur. Kamu lagi nonton apa sih? Ini Abah. Ah Sep teh lagi nonton film Sang Kuryang. Kamu teh sudah sholat isya belum, Sep? Belum, Bah. Nanti ajalah. Nanggung ini lagi seru-serunya, Bah. Jangan begitu, Atuh Sep. Nggak baik. Nggak boleh ditunda-tunda sholatnya. Iya, Abah. Nanti Asep sholat. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini, Asep teh. Males sholat. Padahal kemarin, Asep itu kalau sholat isya itu cepat, tepat waktu. Sep, yang namanya keimanan itu kadang naik, kadang juga turun. Kok bisa begitu ya, Abah? Apa, Asep termasuk yang Abah sebutin ya? Sep, Imanu ya jidul yang khusus. Keimanan itu kadang naik, kadang turun. Jadi, kalau diibaratkan HP itu habis casnya, ya harus di-charger. Ya, begitu juga dengan keimanan kita. Kalau lagi turun, kita harus memperbanyak benar-benar kena sehat, jikir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Astagfirullah, berarti Asep ini sudah lalai ya, Mbak? Asep terlalu mementingkan dunia. Asep tidak memikirkan ibadah, Mbak. Alhamdulillah, kalau Asep sadar. Sekarang, Asep sholat, Gih. Jangan tutup rendah lagi, nontonnya besok lagi. Ya, Abah. Makasih, Abah, sudah mau mengingatkan Asep. Sudah jadi kewajiban Abah untuk dekur anak-anaknya. Karena tanggung jawab Abah terhadap keluarga itu besar dihadapan Allah di akhirat nanti.